Halo gengs gue imam jadi hari ini kita bakalan lanjut projekan vario dan disini gua bakalan ganti shock breakernya menggunakan ktc racing cuy maunya kita menggunakan shock racing tapi non tabung jadi gua pilih ktc racing disini penampakan boxnya tuh seperti ini di depan ada logo ktc racing racing company dan disampingnya juga sama cuma dikasih ini ya ignya cuy ya ktc racing.id ya bisa diceko disana dan untuk spesifikasinya itu ini gua menggunakan ini vario 325 mm ya jadi ini resor ya resor pro warnanya gray Oke langsung aja kita unboxing cuy Oke jadi penampakan box dalamnya ini seperti ini full coklat ya jadi di dalam plastik kita keluarin dulu jadi penampilan shocknya itu seperti ini cuy ya warnanya ini gray dikasih aksen ini ya orange dan di dalamnya itu ada logo ktc racing racing ini juga bosingnya udah bentuk yang kayak gini ya bukan karet lagi cuy disini ada logo ktc racing sama disini juga logo ktc racing ya dan ini ada klik ribbon ya di bagian bawah nih kalau kalian bisa lihat nih dibawah juga ada ktc racing ya jadi ini yang kekiri soft yang ke kanan itu hard ya jadi kita coba dulu full in ke soft ya terus kita hitung ada berapa klik diputar ke kanannya jadi ini ada 40 klik ya cuy jadi lumayan banyak jadi nanti dicobanya di setelah kita pasang aja ya kita coba klik ribonnya gimana fungsinya cuy ya seperti inilah penampakan dari shock ktc racing non-tabung ya nih kalau kalian minat harganya itu sekitar 350.000 ya untuk yang ini kalau ktc kaitako dia 390-an kalau nggak salah tapi barangnya lagi kosong cuy kalau kalian minat bisa cari di tokopedia cuy jadi langsung kita pasang aja cuy let's go selamat menikmati 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 selamat menikmati